Ya Pemirsa Komisi 4 TPRD Kota Jambi menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi serta Rumah Sakit Islam Arafah terkait kasus dugaan palpraktek di RS Islam Arafah beberapa waktu lalu. Komisi 4 TPRD Kota Jambi pada selasa 31 Januari 2023 melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Rumah Sakit Islam Arafah guna meminta penjelasan mengenai permasalahan meninggalnya salah satu pasien berinisial RDP di Rumah Sakit Arafah. Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi Jeffrey Zen mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut dijelaskan oleh pihak Rumah Sakit Arafah bahwa penanganan rumah sakit tersebut sudah sesuai prosedur pelayanan. Dirinya juga mengatakan bahwa nantinya akan ada pertemuan dari pihak Rumah Sakit Arafah dengan keluarga korban tersebut. Jadi pelayanan yang mereka lakukan menurut penjelasannya secara medis sudah sesuai. Itu dibenarkan juga oleh Dinas Kesehatan bahwa mereka sudah mengaudit apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit rapat. Dan kami memang respon apa yang mereka jelaskan kepada kami supaya apapun memang kalau kami berus sementara berkesimpulan bahwa itu ada miskomunikasi. Jadi miskomunikasi menurut kita orang awam, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Tapi menurut kita harus dilakukan itu ada semacam miskomunikasi. Namun disampai itu karena kejadian ini sudah melebar dan viral, kami berharap menekankan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan komunikasi kepada keluarga.